Dugaan pelanggaran HAM di Pulau Rempang, 20 warga luka, aparat berlebihan, serampangan tembakan gas air mata. Dikutip dari BBC Indonesia, investigasi yang dilakukan sembilan organisasi masyarakat sipil menemukan dugaan pelanggaran HAM di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pada Kamis tanggal 7 September tahun 2023, saat aparat bentrok dengan warga yang menolak digusur demi pembangunan proyek strategis nasional Rempang EcoCity. Berdasarkan investigasi yang dilakukan pada 11-13 September tahun 2023, organisasi-organisasi yang tergabung dalam solidaritas nasional untuk Rempang ini, menyebut aparat telah menggunakan kekuatan berlebih dan secara serampangan menembakkan gas air mata. Sedikitnya, 20 warga mengalami luka berat maupun ringan akibat kerusuhan tersebut. Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rosie Brilian Sodik mengatakan, pihaknya memastikan bahwa kejadian tanggal 7 September menimbulkan korban dari kalangan anak-anak perempuan dan melansia. Salah satu korban adalah seorang lansia berusia 60 tahun, Rituan, yang fotonya berlumuran darah akibat tertembak peluru karet beredar di media sosial. Rituan harus mendapatkan 12 jahitan. Seorang jurnalis lokal yang meliput di lokasi kejadian juga menyaksikan beberapa orang tertembak peluru karet, namun hanya dirawat di rumah. Sebanyak 11 orang juga menjadi korban di SMPN 22 setelah aparat menembakkan gas air mata. Satu orang di antaranya adalah guru yang sempat pingsan akibat gas air mata. Sedangkan 10 orang lainnya adalah siswa yang mengalami syok berat, tegang, dan sesak napas berat. Dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua murid di SMPN 22, anaknya mengalami trauma hingga tidak mau untuk kembali ke sekolah karena merasa masih tegang dan suka merasa sesak, papar Rosie. Temuan ini membantah pernyataan Polri sebelumnya yang menyebut tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Tim investigasi juga menemukan fakta bahwa gas air mata ditembakkan secara serampangan ke berbagai penjuru jalan ketika aparat gabungan ingin membubarkan masa aksi yang menolak pengukuran dan pematokan lahan. Gas air mata pertama kali ditembakkan di Jalan 4 Barelang. Tetapi, kemudian gas air mata juga ditembakkan menuju SD 24 Galang dan SMPN 22 Batam. Salah satu guru yang kami wawancarai langsung datang ke ruang guru, menyalakan speaker, menyatakan jangan menembak ke area sekolah, tapi asap gas air mata yang ditembakkan sampai ke sekolah, jelas Rosie. Asap gas air mata membuat para siswa berlarian kocar kacir ke arah musola, bahkan ke atas bukit di dekat sekolah. Selain itu, kesaksian warga menyebut gas air mata ditembakkan secara brutal menuju SDN 024 Galang. Hal itu, kata Rosie, dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah selongsong gas air mata persis di SD. Secara terpisah, Komnas HAM juga mengungkapkan temuan selongsong gas air mata di lingkungan sekolah. Rosie mengatakan, temuan-temuan itu membantah pernyataan polisi yang menyebut penggunaan gas air mata sesuai prosedur, serta gas air mata tertiup angin. Kehadiran posko-posko aparat untuk mempucuk warga mendaftarkan diri dalam program relokasi disebut telah membuat masyarakat ketakutan. Kelompok masyarakat sipil ini pun mendesak Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengklaim, apa yang dilakukan polisi merupakan penertiban atas gangguan masyarakat. Pandra menyebut, polisi juga berupaya membubarkan massa yang memblokade jalan transbalerang menggunakan water cannon. Itu sudah sesuai SOP, masih dilawan lagi, bahkan yang membahayakan petugas dengan melempar bom Molotov. Apa tidak membahayakan petugas itu? Apa tidak melanggar hak asasi? Apanya yang berlebih, tutur Pandra?